Memaafkan atau gimana, Kak? Salam Rizky Remasya, ya. Gue udah tau masih ke situ, ah. Memaafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue, ya. Tapi, maksudnya, dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa ter-sayat-sayat, bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua, gitu. Maksudnya, satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan, gitu. Terhadap gue di belakang, gitu, kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasakan kalau gue pacaran atau terus gue putus, biasanya kan sama satu individu aja. Jadi, kok gue sampe amazed gitu, kayak, ayolah, kok bisa satu keluarga, gitu, kan. Kok pinter gitu menyebunyikan selama 6 bulan, ini tuh ada apa, itu aja sih. Apa sih menurutkan Niki yang merasa dibohong, dan bener-bener... Gini ya, kalau menurut gue, laki-laki main perempuan itu sudah biasa, ya. Itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya, ya. Mau laki-laki itu punya uang, apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gue, bukan itu yang gue permasalahkan. Tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gue, bagaimana dia mengekang gue, ternyata di belakang begitu, ya kan, terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gue, itu yang gue gak terima. Ternyata gue di kerangkeng, itu tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki-laki main perempuan, ya sudah lah, gue pasti akan memaafkan. Dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan, tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue gak ngerti, ya itu, dan gue, kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong, gitu kan, karena gue merasa kayak, kok lo jahat banget ya, gitu. Gue sampai syuting film gak boleh, berteman gak boleh, bersosialisasi dengan temkawan gak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu, gue gak boleh cukup wacu piki, gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyaan, kenapa, oh ternyata lo begini, kenapa lo begini, kenapa harus gue, tapi setelah itu udah, pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya, cuman yang tersisa di pikiran gue tuh kayak, anjir kabur kabin, oh diginiin ya, gue tuh gak pernah menyangka, karena selama ini, yang mendeketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tau semua, sampai dokter Oki, Zak, Dimas, Bula Jonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tau semua bagaimana, dia mendekati gue selama, bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan penampilannya, karena gue nerima dia itu, karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. itulah pikiran-pikiran gue saat itu, akhirnya gue menerima dia, ternyata setelah dijalani, 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 oh kok begini ya, gue pernah turun berat badan sampai 5 kilo, gak bisa keluar rumah, ketemu, mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue gak bisa, harusnya kan gue ada film yang, bakal launching lagi, tiga lagi kan, tapi tiga itu semua ditolak, karena demi dia gitu, soalnya dia selalu bilang, aku gak mau ya, kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku gak mau ya, kamu main film ada bajunya sedikit terbuka, kalau untuk kebaikan gak apa-apa, ternyata dia di belakang lebih parah, dari apa yang dilarang ke gue, dan gue gak pernah minta ganti rugi, untuk hal itu, cuman kalau gue disakiti begini, ya gue pasti akan ngomong, kenapa sih akhirnya gue ngomong, karena dia ngomong ke orang-orang tuh, ceritanya beda, dan gue gak mau di fitnah, gue gak mau di bo, gue gak mau ada omongan yang bohong, gue gak mau ada yang fitnah, makanya gue jelasin di live Instagram gue, kamu jadi korban kekerasan, selama tujuh bulan kurang lebih lah ya, itu bagaimana tuh, dan apa hal yang paling keras banget, yang dilakukan ketanyaan itu, yang pemukulan, pemukulan, dan itu selalu dilakukannya di public area gitu, dan alhamdulillahnya selalu ada saksi, yang terakhir, makanya kenapa gue memutuskan, untuk sudah selesai, gak mau lagi berhubungan sama sekali, itu ya itu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari temen gue namanya Zack, dia minta ketemu, karena habis gue putusin gitu kan, tiba-tiba gue dateng, wah habis itu udah, temen gue sampe shock gitu, kayak gitu gitu kan, tapi gue gak bisa cerita, karena mereka tadinya banyak sekali, tapi kok kamu gak lapor ke, kenapa sih gue gak lapor, ya karena, saat itu kan dia minta maaf, gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja, berarti dia selalu meminta maaf, dia selalu meminta maaf, tapi diulang lagi kak, muka kah atau, muka, kepala, banyak sih, tadi sampe sejauh ini masih gak sih, kamu merasakan sakit kepala, atau apa gitu dengan, kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi, di bulan Februari, kalau yang di bulan April, tanggal 6 atau tanggal 7 itu, gak lupa, sakitnya tuh disini, sampai detik ini ya, sampai detik ini sakitnya disini, tapi sampai detik ini pun gak ada, minta maaf, ya gak tau ya, ini terakhir, hubungan terakhir, gak visum, visum, iya, gue sama laki-laki gak pernah galak deh, gue sama laki-laki tidak pernah galak, bucin ya, gue tuh selalu bucin, gue tuh selalu kalau sayang sama, satu ya satu, gitu kan, jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue yang sudah selesai, itu aja sih, harusnya dia bersyukur dapet gue yang versi sekarang sih, coba kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah bawa ke polda atau ke pabes, tapi dengan pihak keluarga sendiri, kamu menyayangkannya sih, iya itulah, makanya yang gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh, sayang, sayang banget gitu, tapi kok semuanya ikut, andil gitu ya, gue gak ngerti ya mungkin, ya mungkin positif tingginya aja ya, kan yang cari uang kan riski, gitu kan, keluarganya ya cuma bisa dapet, uangnya cuma dari riski, jadi apapun yang riski omongin ya, manut aja, tapi kamu masih diikutin orang yang kamu ceritain di live itu gak sih kak, masih diikutin gak sampai sekarang, atau terakhir kapan mungkin? gue gak tau ya, yang kamu rasa? gak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur lah, gak ya gak apa-apa, adanya dengan kejadian kemarin, membuat kamu agak lebih hati-hati, atau menghilangkan rasa bucin gak sih, terhadap pasangan? gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan, gue bucin lagi, ya gimana ya, ya mudah begitu, tapi kekayanya belajar deh sekarang, untuk gak bucin ya, mudah-mudahan doain, kak berarti pertemuan terakhir, gak ada permintaan maaf yang tulus kak? kalau dimanfaatin, temen-temen gue sih bilangnya iya, karena kan, kalau dari fansnya bilang, ah dia kan ikut, bapak udah lama, tapi kan gak ada yang tau, gak ada yang kenal, gak ada yang kenal, kalau harusnya juga gak naik, pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue, langsung melesat kan, orang jadi, tau, tadinya kan cuma mayor teddy, mayor teddy, mayor teddy kan, pas katanya pacaran sama Niti Kamir Zandi, yaudah jadi, pada tau gitu, ya mungkin ada manfaat ini, mungkin ya, gak tau juga, waktu putus atau terakhir ketemu, berarti gak ada terakhir gitu, permintaan maafnya, yang senyesel-nyeselnya gitu, atau gimana kok, atau dari keluarganya, oke dia ada whatsapp, dia bilang aku rindu sekali, kamu ngeresponnya gimana, ngerespon kamu gimana kan, gak ada respon, aku bilang, wuh, itu udah putus tuh ya, jadi takut dan, dia whatsapp ke adekku, kalau kan Niki sendiri udah ngeblok ya, udah, udah semua udah selesai, biasanya lu dan gue, kok kenapa lu yang lokal, enggak jadi gini bo, temen-temen gue juga bilang kan, kalau lu bisa kepincut sama ini lokal, kepadankan lu sukanya ke bule kan, karena itu tadi, karena gue liat siap, dia ikut siapanya, ya kan, kalau kita liat, kita tau lah, betapa baiknya bapak ya kan, dia menghormati banget, seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan, itu yang gue liat dari situ, ya kan, dengan perawakannya seperti itu, ah gak mungkin nih dia, berani macam-macam, atau ringan tangan, atau ngucapin kata-kata makian, gitu kan, kalau mabuk, apa segala macem gitu kan, ya itu yang positif, tapi kan ternyata pikirannya salah kan, ya semoga beruntung dah, yang dapetin ini, jadi siapis saat ini, mengikhlaskan aja, atau memang ada berkira untuk menempuh jualan hukum juga? enggak lah, ikhlasin aja, tapi kalau dia menempuh jualan hukum, ya sok lagi silahkan, jadi dendam atau membekas kan pasti kak? kalau membekas, iya, kalau dendam enggak lah, maksudnya ini pelajarannya, namanya hidup, kita kan gak tau, bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa, tapi ya jadi pelajaran aja gitu, kan Niki di tengah kasus ini, banyak pengacara yang juga ikut tampil nih kan Niki, kalau pengacara kan, yang ikut tampil kan rata-rata yang, gak ada jobnya ya, jadi ya biarin aja, mungkin sekarang, biar itu jadi ladang rezekinya mereka, mau komentarin apa, terserah aja, kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang, dengan cara gue sendiri seperti itu, ya sudah, itu gak ada masalah, namanya public figure tuh, udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta, selesai, tapi Niki sempat diminta, ntar saya teman-teman, lu lapor ke Darni Sun atau ke Pong, Garnier, lu gak mati-mati sih, astaga ya Allah, dia dari kampan loh, iya Niki, kabarnya ini memanfaatkan, mungkin kemungkinan saja, gak tau, gue gak mau ikut sampul, itu kan dari mulut adeknya ya, dari mulut adeknya, lu tanya adeknya lah, lu gak tau kalau gitu, kan Niki, sekarang soal loli nih kak, gimana kak, mau komentar gak kak, nangkapan, Terima kasih kak, makasih!